Tiga remaja di Palopo, Sulawesi Selatan diciduk polisi karena membawa senjata tajam atau sajam jenis badi. Penangkapan mereka berlangsung dramatis, di mana dua pelaku sempat melawan dengan menedongkan sajam ke arah petugas. Sebelumnya, polisi telah menangkap dua orang remaja berinisial JP 27 tahun dan MN 18 tahun, yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Palopo. Penangkapan mereka terjadi di Jalan Tandipau, Kelorahan, Tomarundung, Kecamatan Warak Barat, Kota Palopo. Satu pelaku lainnya berinisial H 21 tahun diamankan di sebuah indekos. Hal merupakan pemilik badik tersebut. Kepulres Palopo AKBP Syafi'i Inaf Sikin menjelaskan, Penangkapan bermula saat tim gebungan polisi melakukan patroli di area lapangan Pancasila. Petugas melihat pelaku melintas dengan kendaraan roda 2 dengan kecepatan tinggi. Ternyata, pelaku dikejar oleh seorang warga yang menjadi korban pengancaman dengan badik. Mendengar informasi tersebut, petugas langsung memburu pelaku dan berhasil menangkapnya. Saat diamankan, dua pelaku sempat melawan petugas dengan menedongkan badik. Beruntung, petugas dengan sigap mengamankan keduanya. Dari hasil interogasi, polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap hak pemilik badik. Petugas juga mendatangi lokasi penjual miras tradisional jenis balo yang dibeli pelaku sebelum melakukan pengancaman. Ada dua orang, anak muda melintas dengan kendaraan motor mojengan dan tulang di situ ada korban yang diacem. Dan menangkap sejam kemudian alhamdulillah karena ada laporan dari korban tersebut. Sehingga kami sama dengan tim IDL yang monitor tiap malam mengejar pelaku ini dan berhasil kami amanah. Dan kemudian pelakunya kita interogasi dan ternyata yang disanggupkan minuman keras akan kembangkan ke penjual minuman. Dan ke sacamnya sudah kami kembangkan ke pemilik awalnya dari ini. Saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Polopo untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!